When you are safe on the road, you can be the best you want to be. You can be the best mother, you can be the best CEO, you can be the best entrepreneur. Queen Rides ini saya bangun 2016. Berangkat dari concern saya terhadap satu isu sosial di Indonesia, yaitu tingginya angka kecelakaan. Secara umum, setiap jam itu ada sekitar tiga orang meninggal di jalan raya. Dan berarti itu kalau bicara setiap hari, itu sekitar 74 orang. Ternyata peningkatan pengguna mobil dan motor di Indonesia yang perempuan, itu dalam empat tahun ini meningkat sangat signifikan. Unfortunately, angka kecelakaan yang melibatkan perempuan jauh lebih besar dari itu. Kalau tadi angka usernya 42% dalam sekitar 3-4 tahun. Angka kecelakaan dalam dua tahun ini meningkat 49,9%, jadi hampir 50%-nya sendiri. Queen Rides datang dengan approach yang feminine, safety, style, and beauty. Approach ini kemudian berhasil merangkul sekitar 200 ribuan perempuan di seluruh Indonesia only in two years. Kemudian kami sudah mengedukasi lebih dari 7.500 perempuan secara offline. Dari mulai tentang resiko berkendara, apa saja yang harus disiapkan ketika berkendara, sampai nemenin mereka untuk tes SIM. Jadi problem besar di Indonesia itu adalah, kenapa kalau banyak kecelakaan? Ya karena SIM-nya banyak anembak. Ini berangkat dari pendekatan. Jadi pertama isu ini, isu safety riding untuk perempuan belum pernah diangkat sebelumnya. Kemudian kedua, pendekatan safety style beauty itu juga bukan pendekatan yang biasa digunakan dalam safety riding. Safety riding selalu ngomongin dia, udahlah safety, laki banget, macho banget. Sementara kita berbicara dengan perempuan menggunakan metode perempuan, heart to heart, from woman to woman gitu. Jadi sangat feminine. Mereka bilang, you save my life gitu. Karena aku gak pernah denger edukasi seperti ini. Bahkan ada sampai yang bilang, kamu menyelamatkan anakku. Jadi during edukasi itu kita kasih tahu bahwa anak umur sekian sampai sekian itu sebetulnya secara mental, secara fisik itu belum siap untuk berkendara. Sementara di Indonesia biasa aja gitu kan, anak di bawah umur berkendara. Dan orang tua menganggap itu hal-hal yang wajar. Hal yang paling menyenangkan dari membangun Queen Rush adalah ketika apa yang kita lakukan berhasil menyentuh hati orang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.